Sementara itu, Pemirsa Mohamad Sineddin Alam Ganjar, anak dari Capres Ganjar Pranowo, pada hari Jumat menyambangi sebuah kafe di kawasan Jalan Flamboyan, Manado. Di sela diskusi dengan anak muda, Alam pun menunjukkan kemampuan breakdance-nya. Ratusan anak muda memadati Jalan Flamboyan, Kota Manado, menyambut kedatangan Alam Ganjar Jumat malam. Para generasi Z ini pun berebutan untuk bersuap foto bersama anak sematawayang Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo. Alam Ganjar kemudian mampir di sebuah kafe yang biasa dijadikan tempat nongkrong anak muda dan menggelar kialog. Alam bahkan ditantang untuk melakukan battle dance dan dirinya pun mempertontonkan aksi memukau yang membuat ucah kagum para penontonnya. Kedatangan putra Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo ini dalam rangka berdiskusi dan menyerap aspirasi anak muda. Alam pun menekankan peran anak muda dalam industri kreatif agar terlibat dan menjadi pemeran utama. Industri kreatif itu nafas dan langkah langkahnya itu berasal dari anak muda. Dan aku rasa ide dan suara itu paling banyak lucu dan paling banyak kekuatannya itu di anak muda. Oleh karena itu memang anak muda itu harus aktif, partisipasinya itu harus sangat aktif. Udah gak bisa lagi pasif. Setelah sesi diskusi, Alam pun menikmati bernyanyi bersama lagu daerah Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, AINIS melaporkan.